Intro Raymond Tadda Promovitkin Kebangkitan dari dalam menuju Indonesia Gemila adalah tema yang diangkat dalam merayakan tahun baru Islam Satu Suro 1446 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat pada hari Ahad 7 Juli 2024 ada yang berbeda dengan perayaan Satu Suro atau Satu Muharram tahun ini yakni tidak hadirnya sang tokoh inspirator jika agus pendiri dari Pondok Pesantren Al-Zaitun yaitu Sheikh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdussalam Panji Gemilang MP namun semangat dan sistem tata kelola pesantren modern yang sudah dibangun demikian baik tetap berjalan sukses dan lancar ini membuktikan sang inspirator dan kreator telah berhasil menanamkan landasan sistem yang baik kepada Sipitas Akademi Al-Zaitun ketua penitia perayaan Muharram yaitu Ustaz Eji Anugrah Ramadan menyebutkan tamu undangan dan wali santri yang hadir tidak kurang dari 10.000 orang wow ditambah lagi Sipitas Akademi Al-Zaitun seperti dosen, eksponen, karyawan, dan santri yang juga lebih dari 6.000 orang bisa dibayangkan panitia penyelenggara event Satusuro 1446 Hijriah ini menyiapkan konsumsi berapa banyak ya tentunya tidak sedikit bisa jadi mendapatkan rekor muri setiap tahun tentunya bila penyelenggara rekor muri menghadiri juga perayaan Satusuro di Pondok Pesantren Al-Zaitun Ramayu tema yang diangkat adalah Remontada Promvichin kebangkitan dari dalam menuju Indonesia Gemilang Remontada adalah istilah dalam bahasa Spanyol yang populer di kalangan masyarakat olahraga sepak bola yang berarti membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan atau dari keterbelakangan menjadi kemajuan hal ini sebenarnya disampaikan oleh pembina Yayasan Pesantren Indonesia yaitu Ustadz Abdul Halim dalam sambutannya acara Satusuro mewakili ketua Yayasan dan mewakili Sehal Zaitun Ustadz Abdul Halim menjelaskan lebih spesifik dalam olahraga Remontada berarti membalikkan defisit pada jumlah poin atau dalam sepak bola membalikkan jumlah gol dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Remontada dapat kita maknai sebagai sesuatu kebangkitan dan membuat lompatan di depan untuk mencapai kemajuan yang dicita-citakan Ustadz Abdul Halim juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia pun telah mencita-citakan sesuatu kemajuan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan semangat kemerdekaan pendamaian dan keadilan melihat keadaan objektif bangsa kita saat ini tepatlah menurut kami untuk mengambil tema tersebut di atas untuk kita diskusikan atau kita bincangkan atau kita lakukan bersama-sama untuk bangsa Indonesia beliau juga mengingatkan agar menengok sejarah kebelakang dengan kekinian kita dapat membaca bahwa telah banyak bangsa-bangsa yang dapat bangkit dari keterburukan dan membuat lompatan kemajuan mereka dengan baik pada abad ke-16 ada Renaisan ada abad ke-18 ada Auklarung di Eropa Jepang dengan semangat busidonya mereka mampu bangkit secara ekonomi setelah kalah perang dari Amerika China pun telah bangkit menunjukkan kekuatan bangsanya yang modern dan maju setelah keterburukannya bahkan beberapa negara Afrika seperti Ethiopia mampu bangkit dari bencana kelaparan menjadi berkecukupan dalam forum satu suruh ini beliau bertekad agar terus mengingatkan dan melakukan perbaikan bersama dan menjadi ragi dalam kebangkitan menuju Indonesia gemilang menurut Ustadz Abdul Halim kebangkitan ini dapat kita mulai dari pendidikan yang modern pendidikan haruslah ditopang dengan lingkungan ekonomi yang mumpuni yang mana keberhasilannya pun akan membangkitkan pula lompatan ekonomi perayaan satu suruh di Al-Zaitun dilaksanakan setiap tahunnya dan selalu dihadiri oleh berbagai kalangan seperti perwakilan dari tokoh agama Islam Kristen Katolik dan Protestan Hindu Buddha Konghucu Akademisi Pejabat Negara dan bahkan konten kreator juga perwakilan dari seniman Al-Zaitun secara konsisten membuktikan sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!